Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Jadi video kali ini aku mau unboxing mystery box ya guys ya Dan ini tuh bukan per ikan-ikanan guys Ini aku beli dari Indo Exotic Pets ya guys ya Jadi ada treasure box nih kalo mereka bilangnya itu ya Jadi Indo Exotic Petsnya ini tuh punya kok Audrey ya Ada gambarnya juga deh Sedang memegang biawak ya Dan ini tuh udah aku Ini kan ada alamat disini ya Kan suka bocor tuh, aku suka kayak Apa ya, ceroboh gitu kan Jadi sama aku tuh disobek nih Eh, langsung ada kotak gini kan Terlihat sepertinya emang isinya hewan guys Ini aku jujur aja nih ya Aku nggak ngomong ke Audrey-nya ya Jadi biar lebih surprise lah Kalo misalnya aku ngomong kan takutnya nanti Apa langsung dikirimin gratis atau gimana Kan aku nggak enak gitu ya guys Jadi aku beli ini Dan bener-bener nggak tau guys Karena aku tuh nggak ngechat ke Audrey-nya ya Aku belinya emang langsung ke admin-nya Seperti biasa temen-temen beli aja Ini harganya 250 ribu Ya tadi aku udah jumpa sih belum sih Udah ya Pokoknya 250 ribu harganya Aku nggak ada request-request no ular No kadal, no apa-apa Pokoknya emang aku beli aja satu ya Jadi isinya Aku nggak tau bener deh Tapi kan ini reptil Kalo ditulisin sini tulisannya kadal sih Kadal tuh Nih awas tuh hampir bocor lagi ya tuh Kadal Segera diantar Cuman aku nggak yakin sih Maksudnya kadal mungkin reptil kali ya guys Karena kalo mamalia nih ya Hamster misalnya Dibawain kayak gini nih Mati sih kayaknya sih Yang kuat sih kayaknya emang reptil sih Kalo nggak amfibi kayak kodok-kodokan gitu Masih oke lah Masih kuat guys Great, sebelum dilanjut Temen-temen udah pada subscribe belum nih? Nah yang belum subscribe Yuk di subscribe Biar tahun ini aku bisa 1 juta subscribers guys Aku hitung deh ya Satu, dua, tiga Masih belum subscribe Yaudah deh aku hitung lagi deh Satu, dua, tiga Nah kayak gitu dong Thank you temen-temen Yuk lanjut lagi Nah oleh karena itu nih Karena aku mau beli ini Aku udah nyiapin tempat guys Bentar ya Aku mau kasih liat ke temen-temen nih tempatnya Jadi ini tempatnya kita udah Apa nih? Wah liatin Aku belum tau nih isinya apa ya Tapi kita udah siapin tempat kayak gini Jadi ini adalah terarium Ini aku tuh bikinnya di Kang Ijal guys Di dapur terarium ya Jadi ini bener-bener kayak Berubah lagi nih modelnya nih Kalau misalnya kemarin kita kayu-kayuan Ini sekarang kita udah bisa dikasih motif-motif Kayak HPL kayak gitu Cuman tadi sayang nih tuh Ini pentok tadi gak sengaja nih Kayak cerot Kayak gitu ya Cuman gak apa-apa guys Kalau temen-temen liat disini Ini enak banget Dibukanya juga enak tuh Tinggal kayak gini Ini bisa digeser Digesernya juga ini Enak banget Jadi temen-temen tuh bener-bener kayak Nyaman lah Kalau misalnya pake kandang kayak gini ya Apalagi kalau buat Hewan-hewan temen-temen yang baby Terusnya misalnya di Bandung nih Tempatnya dingin Bagus ditaruh terarium kayak gini Soalnya kalau misalnya Ditaruh di tempat kayak gini Dia relatif lebih stabil suhunya guys Ini juga sebenernya bisa dicolokin juga Ada lampunya nih Ini kayak misalnya dicolokin Tapi ini aku gak nyapin colokan Pokoknya ini bisa dicolokin ya Jadi ini ada dua lampu disini Lampu UVA dan lampu UVB nanti guys ya Tuh ada disini tuh UVA-UVB cuman nih Substratnya belum kita apapain Karena kita juga kan masih gak tau ya Ini dapetnya apa ya Pokoknya kita udah order kayak gini guys Nah buat temen-temen juga nih Siapa tau ada yang pengen order kayak gini ya Atau mau request yang kayak gimana Bentuknya kayak gimana Ukurannya kayak gimana Langsung aja ke dapur terarium ya guys Ini UVA-nya disini Karena aku juga kalau beli terarium tuh Selalu disana guys Nah pokoknya kayak gitu ya Nanti kita liat dulu nih Udah beli kayak gini Ternyata gak kepake nih Soalnya Tapi masih kepake sih Soalnya kan kita kan disini ada beberapa Hewan juga yang bakal kita pakein terarium guys ya Maksud aku tuh Kalau misalnya temen-temen beli misteri box yang gini Kan gak tau tuh Bakal dapet apa Jadi ya sebaiknya kita nyapin tempat sih Kalau misalnya ternyata dapetnya kodok Pikmin misalnya ya Gaknya gak kepake sih Kalau buat di misteri boxnya ya Tapi kita bakal pake ke hal yang lain guys Yaudah ini kita turunin dulu aja ya Atau kita langsung aja deh ya Buka misteri boxnya ya guys ya Kita taruh bawa dari misteri boxnya ya Kita buka kira-kira dapet apa Aku juga gak tau Langsung aja kita unboxing sekarang guys Let's go Oke kita langsung unboxing yuk Udah penasaran yuk Kira-kira apa deh detisnya dit Tebak dit Kalau prepti-reptilan apa prepti ada Bial kadalat Ada biawak-biawakan Kura-kura juga nanti loh kura-kura Ada biawak Iguana gitu-gitu Biawak 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 juga bisa jadi Atau amphibie kayak kodok gitu bisa sih Cuman gak tau ya Kita buka ya guys ya Kalau menurut aku sih Kayanya ya Apa mana sih Kayanya guys Gatau sumpah Aku beneran gak tau nih Tebak doang Cuman katanya jackpotnya tuh bisa dapet sulukata gitu-gitu loh Kalau 250 ribu dapet sulukata Sulukata harganya tuh jutaan gitu Jadi jackpot Semoga kita dapet jackpot ya guys ya Ini nya apa Aduh detekan deh Wih ada lagi foto ke Audrey Banyak banget fotonya ya Awalnya ini sepertinya di Eh Ntar guys Nani Iya loh Ntar lo urang kan Enggak bukan sih Sumpah loh Aku udah dapet jackpot ya Sumpah dong guys Dari semua puri bu cuy Tuh Ini adalah Ciri-ciri aku gak ngomong Kadi ya Ukurannya M Badan kayak gini ukurannya M cuy XL aja udah kekecilan loh Suka Buat adit Dit Adit ini apa lo Gatau dit Biawan Bukan Iya iya emang sejenis biawan Kaget banget sih ini Sumpah sih Gatau Sumpah cuy Itu teman-teman kayak biawan Sumpah sih ini jackpot sih Gak harganya gak akan 20 ribu sih Asli guys Gak ngomong gimana Eh kaget Ini tegu gak sih dit Tegu dit Asli Tegu dit Ini gugu Yang kecilnya Cuman gak tau ini warnanya kok agak gold Gold gini ya Tegu apa cuy Oh dia mau dikirimin balik Yaudah kita kirimin balik aja ya kak Audrey Sumpah ini tegu apa cuy Kau warnanya kuning ya Apa black and white tegu Tapi kan lu gak kayak gini Guys sumpah ya Wah ini kita jackpot sih Wah ini kita jackpot sih Wih Anda jangan seperti itu ya Kita pegangnya jangan kayak gini guys Kalo tegu Kadang-kadang Kita jangan pegang Seperti itu Jangan sentuh aku Jangan sentuh aku Black and white tegu kah Atau apa ini ya Ini tegu apa ya Bentar guys Bentar bentar Aku bener ini asli guys Aku gak tau loh ini Tapi warnanya kok emas ya Emang ada gold tegu ya Aku cari gold tegu baby Apakah bener ada gold tegu Tidak guys Gold tegu Ini gold tegu kan Emang gak ada ya gold tegu ya Masa sih ada golden tegu Ini tegu apa cuy Kita tanya siapa nih yang tau nih Tapi kalo aku tanya ke Audrey nya gak enak Kita tanya ke Audrey gak sih Tegu apa cuy Sumpah sih ini Ini gila sih Ini jackpot sih guys Bentar ya Aku takut udah lompat guys Aku tuh masih agak ngeri ngeri gimana ya Takut gigit ya guys Cuman dia takut ketinggian kayaknya dia Tapi dia udah ngecek tuh Udah ngecek gelombak Kayak dia kayak Ini mati gak ya kalo gue jatau gitu Cuman sepertinya kalo misalnya kita diemin kayak gini juga dia aman lah ya guys ya Parah sih Gila sih guys Eh Pake Adit guys Jangan-jangan-jangan gerak ngedit bentar guys ya Tadi dia ngerak ngedit Takut kelindes nih Ini apa cuy Tiga apa ini Saya ambil ekor dulu Kalo aku kan Udah dah kita ambil pala aja ya guys ya Pasti dia agak ini sih Kalo dia pegang palanya Digigit lah Cuman mau gimana lagi Kalo masih sukuran ini mah Tuh susah nih Megangnya aku Agak ngagok ya Kalo sekecil ini ya Masih jambi banget guys Tuh Kayak londok ya Dilegang palanya Begini Cuman Tegu ini setau aku sih ya Setau aku sih ya Dia tuh Hewan yang bisa jinak Karena kita kan pengen diguguh ya Guguh juga kan lumayan jinak Sampai sih ini Pengingatkan ku pada guguh Dit Percaya gak dulu aku beli guguh segede gini dit Iya Jadi kayak Bernostalgia gitu loh Kita masukin dulu kali ya guys ya Sampai kita searching kali bentar ya guys ya Ini kira-kira Tegu apa guys Atau kita coba cek deh Di Hey Indoexotic pets Kabur lagi Lompat lagi ke adit ini Kita coba cek di Indoexotic pets ya Apakah mereka menjual gold tegu Siapa tau beneran gold tegu Karena ada ternyata gold tegu guys Kita taruh dulu disini ya Sebentar ya guys Kita searching dulu ya Oke guys Kayaknya bener deh Dugaan kita Kayaknya gold tegu deh Ini aku baru banget ya Liat story-nya Indoexotic pets nih Di instagramnya Nih dia kayak ngomongin gitu Bisa keliatan gak ya Duh Gaut tegu Berarti lagi ready kan gold tegu Berarti bener Aku tau sih Emang ada gold tegu sih guys Soalnya aku pernah liat di kebun binatang Cuman setau aku nih ya Gold tegu ini tuh Salah satu tegu yang paling galak Sebenernya dibanding yang lain Setau aku ya Jadi dia tuh bener-bener kayak Gak seanteng si red tegu Dan gak seanteng si black and white tegu gitu Kalo setau aku nih Cuman karena ini misteri bok Jadi pengetahuan aku tentang hewan ini pun Secara detail tuh aku belum pelajari Jadi kita bakal baca-baca dulu kali ya guys Ya aku bakal baca-baca dulu Ini dari mana asalnya Terusnya kayak ini juga Makannya apa karakternya kayak gimana Yang pasti dia Kayaknya emang agak galak deh Tadi kayaknya mau gigit nih Tadi aku hampir kegigit Sebenernya guys Atau mau ngambil dia ya Karena aku masih agak kagok gitu loh Kalo megangnya tuh kayak gimana Ini ukurannya tuh Nanggungnya tuh gede Apa? Kecil juga Gak kecil-kecil aman Gede juga gak gede-gede Kayak gimana ya Kayak Keselimpit dikit aja dia Licin Teg Bisa gigit gitu Tadi hampir gigit soalnya Sampai guys ya Kita mau liat dulu gold tegu berapa harganya ya Gold tegu harganya berapa ya Apakah ada yang menjual gold tegu baby ya guys ya Pasti ada di noxopik itu Mana aku gak tau harganya berapa sih Mereka jual deh Soalnya aku gak nanya guys Atau Nanti kita coba tanya dulu ya Gold tegu ini jarang banget cuy Kau aku ya Dan tegu kecil itu Rata-rata tuh harganya Yang masih kecil ya Itu tuh di atas 2 juta Bahkan dulu aja aku beli 3 juta Itu sih gugu yang kecil Kalo gak salah Aku tuh beli Apa 2,5 juta ya Apa 3 juta ya Pokoknya lumayan Waktu kecil loh Udah segede itu makanya udah lebih dari itu kan Ini gold tegu lebih jarang lagi nih Aku gak tau sih dia lebih mahal atau enggak ya Sebenernya ya Cuman Lebih rare sih setau aku sih Soalnya jarang banget guys Ada yang gold tegu Paling sering tuh tegu Black NY Cacoan 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 Kayak gitu Itu kayak cacoan tegu sih Kalo punya kita sih Sama rata tegu biasanya Ada juga belu tegu Cuman kalo belu tegu tuh Lumayan jarang Dan dia lumayan mahal Gaya bisa sampe 5 juta Dini Kalo belu tegu Oh beli Punya 20 juta beli tegu gak? Kalo punya 20 juta beli tegu gak? Ini anggul direksi Bebek semuanya sekampung anjay Yaudah guys ya Kita cari informasi dulu Lebih detail ya Tentang si gold tegu Berarti Ini berarti ya Ini kandang kepake Nih kandang kepake Jadi nanti kita sekalin aja Setting kandang dia Taruh mana tapi Sebenernya di rumah kita udah full Bingung Taruh dimana sih Tambah lagi hewan buat dijemur Nanti kita tambah Keeper deh Biar gak sendirian Nanti kita bakal Si gold tegu ini Gimana guys Oke guys Ini kita bakal coba buat setting kandangnya Pake dulu aja ya Sebelum kita bahas dia lebih lanjut Sepertinya lebih estetik Dit ya Kalo misalnya udah taruh di kandang ya Jadi Kita bakal coba buat setting dulu guys Ini Alhamdulillahnya tuh kepake Aku juga gak nyangkan dia bakal pake nih Coba ya Masakin aja guys Ini pake koko khas kita ya Koko khas ini adalah Salah satu substrat yang Paling sering aku pake juga guys Disini ya Karena ini koko khas juga Selain dia bisa Buat substrat juga Bisa buat ngumpet gitu dit Apalagi buat yang baby-baby Kayak gini Nah ini aku juga sengaja nih Ditinggiin ya Sininya Jadi gak terlalu langsung Supaya substratnya itu tuh Gak kayak yang sudah-sudah Kalo yang sudah-sudah kan Rata-rata tuh dia Langsung kehambat gitu ya Gara-gara koko khas ya Ini gak guys Kita mau pake hiding cave Cuman hiding cave kita habis Jadi Kita kasih dekorasi ini aja ya Lebih ke ini sih Paling dia juga suka masuk-masuk aja gitu guys Dan ini kita bakal coba buat Pake lampu Sebenernya bagus lagi Pake lampu UVB Cuman karena disini kita suka jemur Jadi Dan kita juga lampu UVB-nya Para pecah guys Jadi pake lampu ini aja Kita nyalain Dan nyalain ya Nyalain ya Dan masukin deh Ini bakal jadi tempat yang nyaman banget Buat dia ya Ini juga ukurannya lumayan gede sih Maksudnya gak kecil-kecil amat guys Lumayan lebar Jadi Bisa sampe dia agak gede lah disini ya Kalo udah lebih gede lagi sih Dia pasti bakal kita taro di tempat Yang Segede mon-mon gitu dit Tadi aku udah Cross check Aku Akhirnya nanya juga ya Ke Indochastic patch ya Gue Maksudnya nanya ke Audrey tadi Ternyata Ini harganya Sekitar 1,5 Sampai 1,6 jutaan dit Dan memang dapet jackpot Di undi Jadi ada pengundian yang gitu guys Gila gak sih Gila sih keren banget ya Ini sumpah guys ya Dibanding black and white tegu ya Kecilnya ya Kerenan ini guys Gak tau si gedenya gimana Cuman kalo si gold tegu ini Gak terlalu Ngegembung gitu sih Si ininya Kalo yang di foto-foto ya Gak tau ngegembung si bagian pipinya Kalo jantan Gak tau deh Kalo misalnya Gini kayak gimana ya Dan tadi aku udah nanya Ini termasuk galak atau enggak Kalo kata ke Audrey-nya sih Tergantung Di treatmentnya gimana ya Kalo di alamnya sih katanya galak guys Pasti ya Semuanya juga galak kalo di alamnya ya Misalnya ini sama kayak Mon-Mon Sama kayak Gugu aja gitu deh Temu kita Sering di handle sama kita Lama-lama dia jadi Lebih Apa ya Lebih ngerti Lebih paham gitu guys ya Dan lebih gak galak jadinya Ntar kedepannya guys Kita juga bakal coba buat Kasih air ya Hal yang paling penting juga nih Yang ada Di kandang tegu Kalo menurut aku tuh air sih Gugu tuh suka banget minum guys Dia tuh gila ya Sama minum tuh Gila-gilaan Bahkan tempat minumnya Sama dia suka dipakein jadi ini sih Biasanya gitu ya Dijadikan apa Direndem ya Udah direndem Dimasukin ke Apa ya Kuku khasnya Pada masuk ya Pokoknya Aduh Di obok-obok lah guys Apa tegu ini emang jenis-jenis Kadal yang agak barbar sih Kalo menurut aku sih Dit Dibanding Safari Monitor sih Tegu lebih barbar sih Ini kita Tempat minumnya juga Ada aja tempat minum buat ini nih Buat sugar glider Sama aja sih sebenernya guys Kalo buat sekecil ini sih Dia kan minumnya juga Digilat gitu loh Lama-lama juga dia bakal Oke gitu loh guys Dari harganya 1,5 Kita beli 250 ribu Berapa kali lipat nih? 6 6 kali lipat ya Kita dapet jackpot kayak sih 6 kali lipat ditambah Baju lagi Ya baju adalah 100-120 lah ya 7 sama 7 sama Nggak ongkiri mah Bayar sendiri cuy Ongkiri bayar sendiri Kayak gitu ya Dan ini kita tutup aja Guys Dia langsung Ngibrid ya Aku mau tau aja gitu Dia bakal ngapain gitu Kalo misalnya udah ditutup Karena ini bakal jadi kandang Dia dan luas banget guys Ini salah satu Contoh kandang yang layak sih Menurut aku ya Temen-temen kalo misalnya punya Hewan kayak gini Jangan lupa buat tutup Kandangnya dengan rapat juga Dan dikunci ya Karena Tanpa kita sadari tuh kebuka Nggak sengaja Atau mereka bisa buka Kalo sekecil ini belum sih Belum bisa buka sih Kayak kita kasih makannya juga Kalo sekecil ini masih jangkrik Kayak gue aja dulu Kasih makannya jangkrik Kasih makannya tuh Dulu kayak menci Menci Bukan menci apa? Pinkis Kasih makannya pinkis Kayak gitu guys Dan dia tuh aku Baca-baca juga Kolombian Tegu sih katanya Kolombian Golden Tegu gitu guys Jadi emang dari Daerah Kolombia Sepertinya ya Kolombia ya Sering juga disebut Kolombian Black and White Tegu Jadi black and white Tegu Yang di Kolombia tuh Seperti ini guys Ada juga yang Sebutnya Tiger Lizard ya Karena emang Tiger sih Emang iya sih ya Kayak mau Aymar-chan Kalo nama latinnya nih Kalo temen-temen mau cari ya Dia itu tuh Nama latinnya Tupinambis Tegu Iksil Nah tuh Cari aja tuh ya Nama latinnya itu guys Dan dia Memang penyebarannya Di daerah-daerah Sana sih Di daerah Kolombia ya guys Kalo ukuran maksimalnya tuh Disini ditulis Kurang lebih 43 inci Tadi berapa nih 100 cm-an ya 1 meteran lebih dikit lah ya 1 meteran lebih dikit lah guys ya Kurang lebih ya Dan di suhunya itu Kurang lebih 80 Fahrenheit guys Jadi emang dia Butuh suhu juga sih Namanya reptil Si reptil ini Kalo suhunya terlalu dingin juga Dia lama-lama Gilek, sakit gitu sih guys ya Sepengalaman aku ya Buat dietnya itu Dia omnivora Tapi lebih banyak makan meat Kayak sebenernya dia ya Kayak ke daging-dagingan gitu deh Small atau medium rodent gitu Seperti tikus-tikus lah Tikus-tikus kecil Atau eggs Telur gitu Cuman kalo telur kayaknya harus dimasaknya Telur puyuh dit Telur puyuh Bisa dimasak bisa enggak sih Cuman bagusan dimasak ya Kalo kata orang-orang ya Dimasak, direbus gitu Nanti dikasih ke dia Kalo enggak makan buah-buahan guys 10% buah-buahan Apalagi kalo dia udah gede ya Itu dia suka banget Dikasih makan pisang kayak gitu Kalo misalnya semacam si Tegu ini guys Nah setau aku nih Gold Tegu ini tuh Hampir gak pernah di-breeding Di-breeding itu Maksudnya di-breeding di Ini ya di-captif ya Itu gak pernah sih Rata-rata itu mereka tuh Breedingnya tuh di alam gitu guys Dan dia tuh bakal breeding Setelah brumation Jadi kayak hibernasi Kayak gitulah Dan akan menetas Kurang lebih 170 hari guys Untuk si telur-telurnya Jadi ini kemungkinan besar sih Tangkapan alam ya Kemungkinan besar ya guys Aku juga Ya baca-baca sih Seperti itu guys Dan ada yang bilang tuh Walaupun kata Kau diri ini Kemungkinan bisa aman Bisa baik kayak gitu Cuman ya Seperti yang pernah aku baca lagi Jadi ada kemungkinan buat Belak juga tuh Dia banyak Pas aku baca-baca artikelnya Banyak yang nyaranin Kalo misalnya megang dia tuh Pake glove Sebenernya sih Kalo megang dia Kalo mau aman Pake glove Pake ini Pake sarung tangan Jadi andai kata kegigit pun Ya gak sakit-sakit amat lah Ya paling kayak kejepitin Kan gitu mobil ya Mobil truk Kayak gitu guys Ya udah deh ya Biarin aja dulu kali ya Dia ya malam ini Kita diemin aja Dulu dia kayak gini Nanti kita matiin paling ya Karena ini juga di dalam ruangan nih Di dalam studio Tapi sepertinya kita bakal Taruh aja dia disini deh Tentuk malam ini Kita istirahatin dulu Jadi besok Kita bakal coba buat jemur ya Kita rendem jemur Sekali nanti kita masukin lagi kesini Kita coba buat Kasih makan ya guys ya Kita bakal coba buat Kasih makan tiket yang kecil deh Ya ntar aku coba cari ya guys Semoga ada ya Dan semoga dia mau Tuh udah mulai minum dia Nah Dan baru mau begini guys Dia langsung minum guys Pasti haus Nah kan Banyak minumnya guys Kayak gitu Beda banget sama mon-mon tuh Kapan sih kita liat mon-mon minum tuh Jarang banget ya DT Jarang banget Jarang Beda sama gugu Beda sama tegu guys Ini BTW kasih nama nih Golden tegu terbaru kita ya Kasih nama guys Terus kolom komentar pokoknya ya Yaudah jadi kayak gini Kita lanjut lagi besok Sambil kita jemur Sambil kita rendam Sambil kita kasih makan guys Oke Oke guys ini udah pagi-paginya ya guys Ini waktunya buat jemur-jemur Sekitar jam sembilanan Sekarang tuh matahari Sebenernya lagi bagus Kalau buat pagi Tapi kalau misalnya buat siang Itu bakal hujan Dan ini biasanya kan Kita pake matahari pagi ya Kita cari dulu Ini kok hilang ya Nggak ada sih Oh ini Tuh Kan guys ya Kira-kira kita hilang Eh, kaget gue Tuh Oh dari kandang tuh Biasanya paling susah guys Sebenernya defensif gitu dia Biarin aja ya Udah lah biarin aja ya Ayo keluar Nah keluar Bagus Nah bagus Kita masukin disini dah Oke Kompat Aman-aman guys Aman-aman guys Aman-aman guys Weee Sekarang ini megangnya gimana sih Supaya udah lama Nggak megang kecil kayak gini Terusin aja ya dulu ya Kabur cuy Sudahlah kita Sekarang guys Oh bisa Enggak kok Emang di awal-awal doang Usah ya Nggak apa-apa It's okay Terusin digang kayak gini ya Guys Oh Berhasil kita taklukan guys Yuk Kita jemur-jemur yuk Yuk Mau jemur? Mau rendam? Ya bisa ya Rendam-jemur ya Nah Nah Ini baru peliharaan ya Kok tadi liar guys Oke Kita jemur-jemur sekarang guys ya Kita ke atas aja Tempatnya kita bakal Siapin pake yang ini aja Gak apa-apa Kalau dia kabur ya Sudah Oke guys kita ke atas yuk Guys kita udah di tempat jemur-jemur Udah ditemenin sama keeper kita Kumkum disini ya Kita mau taruh air dulu disini guys Dia kalau mukanya ke air gimana nih Santai tau tadi gue matuh Maksudnya gak terlalu gak demen Lagi bang Beda sama savana monitor sama si mon-mon ya guys Iya kenapa dia gak suka air ya Gak tau deh Emang kalau mon-mon itu dari gurun dia Daerah kebatuan gurun Kalau ini gak Kayak dari hutan gitu loh guys Kayaknya ya Kok gak savana-savana gitu Sama si savana monitor juga di savana Cuma kalau dia lebih gersang di tempat ya Kayaknya kalau savana monitor Nah ini nih guys Jemur kayak gini Rendam kayak gini ya Dia demen maksudnya Biasanya kalau mon-mon langsung lari Kabur ngibrit gitu kan Kalau dia gak terlalu ngibrit Dia masih menikmati Dinginnya air di pagi hari guys Nah jemur ini juga sangat penting ya Buat reptil Supaya dia dapat asupan UVB guys Jadi UVB ini fungsinya buat Metabolisme kalsium dan vitamin D Jadi kalau misalnya temen-temen Kasih makan kalsium dia Kasih makan di vitamin D dia Cuma gak dijemur Nanti gak bisa tercerna guys ya Jadi percuma Dan nanti MBD gitu dit Harus dikasih kalsium sering dit Kalau masih kecil ini Ada gak kalsium masih? Kalsium yang Yang putih-putih itu Yang putih-putih itu Udah abis Udah abis ya Nanti kita beli deh ya Hari ini kita beli guys ya Soalnya gugu dulu waktu masih sekecil ini Aku jarang kasih kalsium tuh Dia geter-geter tangannya Kayak gejala MBD Jadi kita harus hati-hati guys ya Sama tegu yang ini Kita harus bener-bener Belajarlah guys Walaupun si gugu juga Sampai besar kan Tapi tetep aja Waktu dia kecil tuh Dia pernah sakit Makanya aku gak mau deh Dia kayak gitu lagi ya Ini kayak gini Pas direndam ini Dijemur paling kita 10-15 menitan lah Sekum-sekum nih Dia belum makan atau gimana sih Dit? Belum ya? Pantesan Udah dia makan disini dulu aja Dit Kok makan disini ya? Makan yang ada dulu ya Dia kan suka makan-makan Ini dibabat sama Adit Iya kan Sudah gitu Oh Nanti dibabat nanti Dimakan sama Gumbung juga Itu makanan Gumbung juga Dibabat kayak gitu juga Gumbung paling seneng Makanannya kayak gini-gini Ganteng kan? Cuma dia kurang kejemur ini Kesinian nih kalau bentuk Ganteng ya Ganteng lah segini mah Kita harus tetep kita awasin ya Soalnya kalo misalnya gak kita awasin Bisa kabur guys Mudah ini kabur Kecuali kalo misalnya kita pake ini kali Dit Pake tempat yang lebih tinggi Pasti bisa ya Yaudah guys Yaudah kita tunggu dulu aja Jemur-jemur ya Ntar kita videoin lagi Kalo misalnya dia udah Jemur-jemur guys A few moments later Oke ini udah selesai rendam jemur ya Sumpah tadi Kita pantau dari jauh Dia bergerak juga cuman berapa cm guys Emang saya suka itu dia sama air Kayak gue ya Ini kasih namen Bapak kasih namen Wow guys Dia mau kabur ya Kita udah tau secara-cara Buat dia nyaman guys Kayak gini nih Guys Diam dulu Dia pokoknya tuh Badan dia harus tertopang kita Suara apa tuh? Suara dia bukan? Bukan ya? Masa ada suaranya? Soalnya tegu kayak gini aku gak pernah denger ada suaranya sih Kalo ini buaya Suaranya kayak Gimana nih buaya nih? Suara buaya Assalamualaikum Oktee Engga kalo ini engga guys ya Yaudah yuk Kita kebawahin lagi Kita kasih makanan dia Pakein kalsium Jangan lupa ya guys ya Kayaknya kita gak jadi kasih pinggis deh Atau kasih tikus Soalnya belum beli ya Jadi kita coba kasih kecua dubia Yang Gak kalah bagus Yaudah guys Oke guys Kita bakal taruh dia disini ya Ini udah cukup baik sekarang Sekarang kita bakal coba buat kasih makan gitu ya Disini kita ada kecua dubia guys Salah satu Makanan terbaik ya Kalo di serangga-serangga ini buat reptil Ini kita udah Udah abis makannya Kita udah pelihara mereka Seperti Memelihara anak sendiri Ntar dulu ya Gimana ya? Ukurannya agak kecil ya Banyak loh dibawah Banyak loh dibawah Ini ada guys yang ukurannya lumayan kecil ya Masuk kayaknya ini di mulutnya Terus masuk sih Jadi nanti dia bakal kayak mengecil Krek-krek gitu guys Yang mati tuh Yang mati tuh harus segera kita angkat ya Ya enggak deh nggak mati Mati Kebisar lagi guys Kecua dubia ini tuh nggak jorok gitu loh Ngebau dia Makanya enak juga kita pelihara nya Beda sama kecua rumahan biasa guys Ada yang mati dit Pada gepeng dit Nanti diboong-boongin yang mati ya Pada mati gepeng-gepeng Kayak gitu Kita makannya lucu guys Maka kayak ini nih Eh minumnya sorry Pada gepeng ya Kenapa dia matinya gepeng begitu ya guys ya Aku juga baru-baru nggak dia pada mati gepeng begitu Coba kasih dulu ya Kecua dubia Ini aja dit Satu dit Cobain satu dulu ya Kalo nggak bisa ya udah Kita pake jangkrik aja guys Ternyata aku lupa aku nyetok kalsium di bawah ya Jadi kita tinggal ambil aja guys Ini baru Kita buka aja Kalo gini Nah Buka ya Ini kalsiumnya with vitamin D Karena ada kalsium yang without vitamin D ya Seperti yang tadi Adit udah ambil Adit ambil salah Tiga kali bolak-balik ya udah dibilang Tapi nggak apa-apa ya guys ya Nggak tau ya di awalnya ya Beda kayak gitu ya Beda Gila ini sama Beda ada yang pake vitamin D ada yang nggak Tapi ini jenis kalsiumnya kalo dia tuh Kayak nggak terlalu nempel-nempel banget sih Tapi nggak pake gini juga udah cukup guys Coba Kayaknya nggak mau deh Beda respon Beda respon soalnya kalo mau Eh tapi dia udah lumayan respon Eh enak nggak Aku tertarik Mau lewat doang Maaf ya Nah Sekalian kita ambil jangkriknya deh Ada nggak Adit? Abis ya Ada jangkrik bentar ya Kita jembit pinset aja ya guys ya Tapi ternyata Eh jangkriknya Pada ini Pada dimakanin Sama ini Apa? Tama semut Ayo makan yuk Inka enak Kok malah dia yang napsu ya guys Kok malah dia yang napsu ya Nanti kita mau ngasih Tegu kecil kalo apa Tegu besar yang napsu Ayo makan yuk Aku nggak mau eh Mungkin dia kurang suka ya Tama serangga ya guys Coba buat ambil ikan ya Ikan juga bisa buat dia Daging-dagingan lah Kalo dia kasih ikan yang ukurannya agak gedean dikit lah Semut nggak? Semut ya Semut ya Kita kasih ya guys Ya ikan ya guys Mau nggak nih ikan Yuk Aduh aku tepingin sebelah Amis Amis Kalo belum mau berarti ya belum adaptasi aja Belum mau guys Besok berarti kita kasih makan ya Kalo masih belum mau ya Biasanya kalo nggak mau kayak gini sih Aku kasih makan nanti kayak tikus kecil Taruh aja di kandang dia gitu guys Biasanya suka abis Emang dia belum adaptasi Apalagi masih kecil kayak gini ya Biasanya reptil tuh paling nggak berbohong sih Kalo dia lapar dia tetep makan Walaupun baru dateng dit Biasanya sih gitu Cuman ini sepertinya dia masih belum adaptasi ya Karena nggak bisa menyamakan semua hewan Nah belum mau dit Yaudah kalo belum mau Kasian deh si Gugu aja guys ya Kita kasih ini dit Suwadu gue ini Udah kita bumbui ya Bumbui tapi dia nggak mau Yaudah nggak apa-apa Besok lagi kita kasih makannya Sekarang kita kasih makan Gugu dulu aja aja Karena Gugu nggak mungkin nolak ya Nih Nih Ini Bisa santai nggak Nggak suka gawai Nggak suka guys Nggak suka loh Gugu Tony kan dia suka deh Lah kok nggak mau sih Nggak suka disuapin ya Nih 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 Nggak suka disuapin Kemakan dikit kokohas ya Kokohas mah nggak apa-apa Kemakan sih guys Setelahnya banyak banyak Karena bisa diserna ya Kalo Mon-Mon mau nggak nih Mon-Mon kan harusnya mau makan serangga ya Dubia ini Mon Eh kaget Kaget ya Kaget loh Kau Mon-Mon mau Karena emang dia base-nya makannya serangga Beda Itu ada bulu Apa itu? Bulu Puyuh ya Kenalilah Dia abis makan Puyuh guys Kalo Mon-Mon boleh ya Kasalah nggak bagus dia malah ya Oh khasnya kemakan juga Tapi tadi ada lepel lagi Yang mau Mon-Mon Sip kayak gitu guys ya Yaudah kita masukin dia ke kandang Dan kita tutup video aja guys Oke guys kita langsung masukin dia lagi aja ya Lihat ada hiding cave nih Kita pake aja hiding cave Pasti nanti dia bakal nongkrong disitu Nah masukin lagi dia ya Hybrid nggak nih dia ke kandangnya Nggak ngerti ya Jadi pasti langsung masuk ke hiding cave Kalo misalnya lagi nyantai guys Kita tutup Oke Siap ya guys ya Jadi ini dia Di kandang baru dia Mungkin nanti nggak akan diletakkan kesini guys Kita bakal letakkan di tempat yang lain Yang lebih estetik Cuman untuk sementara Kita taruh disini dulu aja ya Di depan tembok canah kita ya Dan semoga dia betah disini Semoga dia bisa gede guys Dan jangan lupa buat kasih nama dia guys Jadi kayak gitu aja mungkin video aku kali ini Semoga kalian suka Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan di-share ke teman kalian Bersama hewan-hewan guys Aku iklim pamit Sampai jumpa di video selanjutnya guys Bye bye Thank you guys!